Rata-rata warga Aceh yang dievakuasi berstatus mahasiswa, mereka yang terbang dalam kloter pertama terdiri dari 9 laki-laki dewasa, 10 perempuan dewasa, 1 orang anak-anak, dan 6 balita. Kemarin ke-26 warga Aceh tersebut telah dipulangkan ke Aceh, serta akan langsung diantarkan oleh pemerintah Aceh ke kampung halaman masing-masing. Pemerintah Aceh juga masih menunggu sejumlah warga Aceh lainnya, yang akan dipulangkan pada tahap kedua dan ketiga nantinya dengan UNI lainnya. Pemerintah Aceh juga akan memulangkan adik-adik kita dan para saudara kita dari Sudan untuk langsung menuju ke daerahnya sampai ke kabupaten kota masing-masing. Ini menjadi fokus perhatian Bapak Gubernur, terutama sejak terjadinya konflik Sudan untuk proses evakuasi dan pemulangan tentunya dengan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri, kemudian Kemenko PMK, dan Kedulutan Arab Saudi. Sedikitnya terdapat 57 orang total warga Aceh di Sudan yang akan dipulangkan kembali ke Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Keluarga diminta tidak perlu khawatir, pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri menjamin keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di Sudan serta akan segera dipulangkan.